Konsepsi yang disampaikan Bang Fahri tadi soal demokrasi ke depan dan sebagainya itu kira-kira satu sinyal gak sama Gibran? Atau memang juga lah Gibran kan soal figur, soal simbol aja. Ini penting juga loh, karena nanti ke depan akan kampaknya, akan ada diskusi. Jadi begini ya, saya kemarin baru diskusi agak panjang dengan Gibran waktu dia ke kantor. Terus terang aja kalau kita mau rendah hati mengakui bahwa kita ini yang sudah rambutnya putih ini dengan adanya bonus demografi yang dahsyat, 60% pemilih kita ini adalah pemuda. Terus terang kita ini agak gak paham dengan dinamika anak muda ini. Saya terus terang aja, kita harus mengakui cara dia menjawab, cara dia merespon keadaan, cara berpikir yang tidak diametral, tidak terjebak kepada politik aliran, tidak terjebak pada klaim salah benar, judgmental, dan sebagainya itu. Itu dahsyat loh, dan itu adalah generasi baru Indonesia. Kita ini harus belajar pada mereka, karena faktanya mereka itu ada. Dan dominan gitu loh. Bukan, kita gak boleh main-main shol. Kita yang tua-tua sholah ngerti persoalan juga. Cepat sekali gitu loh, berubah langsung. Bukan berubah, saya melihat ada realitas baru, ini air bah, ini raksasa tidur. Kita jangan main-main, ini generasi muda kita, ini potensi yang dahsyat. Inilah yang akan memikul beban Republik. Dan dari obrolan singkat itu, melihat ada potensi, kemampuan, kapabilitas di Gibran ya? Anda lihat aja nanti. Tapi jangan, jangan ini juga sih Bang Musuh, kalau kita ngomongin sama kekuatan. Ini Pak Ari Hamza ini, lahir di kampung, yang pada saat lahir, sampai berumur 13 tahun, tidak ada listrik. Saya belajar baca buku, mencuri-curi pakai dila. Dila itu lampu yang pakai minyak tanah, hidung saya hitam kalau saya baca. Ya, apa namanya, Alhamdulillah rejeki orang tua ala kadarnya, kita nggak bisa dibilang terlalu miskin, tapi juga tidak terlalu kaya. Datang ke Jakarta, saya merasa otak saya itu mungkin juga banyak hal yang mungkin kurang gizi atau apa, nggak mampu kita mencerna banyak persoalan gitu. Karena itu saya nggak berani masuk ke sektor sains dan matematika. Karena buat saya orang kampung itu berat, saya masuk ke ilmu sosial. Yang lebih mudah di, apa namanya, ditangkap dengan peralatan waktu saya muda. Tapi ini kan... Lahir dari... Lahir dari keluarga yang cukupan. Luar biasa orang kota, memimpin salah satu kota yang paling tua di Indonesia. Kita nggak boleh juga terlalu sombong mengatakan, nah seorang ini nggak ada apa-apanya. Seperti kita, saya terus terang aja. Saya pernah salah juga membaca Pak Jokowi. Pak Jokowi itu menurut saya, kepribadian yang pikirannya kompleks. Tapi berpenampilan dan mengucapkan kata-kata sederhana. Setelah lama saya mengerti gitu. Dan itu memang ada khazanahnya yang saya harus rendah hati. Suatu hari saya diundang oleh Sultan Amin Kubwono. Satu-satunya dinasti yang ada di Republik ini yang masih berkuasa. The real dinasti. The real dinasti itu. Amin Kubwono. Saya diundang dan saya ngobrol di rumahnya. Dia memberi saya itu khazanah dalam ilmu-ilmu orang Jawa. Sampai itu saya tonton Mas Fahri. Kalau bicara itu sangat meyakinkan. Tapi jangan membuat orang lain itu merasa digurui. Sangat tegas. Tapi jangan bikin orang tersinggung. Itu ilmu-ilmu yang di pantai sana, di kampung saya itu saya nggak paham. Tapi ini khazanah. Inilah Indonesia rumit. Seperti kita melihat Pak Gaya Pak Jokowi sekarang juga. Bisa kita dengar anak-anak. Dan debit itu ada di Gibran. Ada di Gibran. Terima kasih. Terima kasih.